yang selalu mereka lontarkan itu kalaulah maulid, ziarah dan lain sebagainya amaliyah al-sunnah itu baik pasti nabi dan sahab sudah kerjakan gimana cara jawabnya Ustaz? Masya Allah kita bilang asabta anta ente benar kalau maulid itu benar pasti nabi sudah lakukan betul dalam hadis muslim nabi ditanya kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari isnin? hari senin apa jawaban nabi? zaka yu mun wulid tufi itu hari aku dilahirkan jadi puasa hari senin itu puasa maulid maulid artinya apa sih? hari lahir kalau gak ngerti kita kasih tau ke mereka ya maulid itu kawan ya ahi maulid artinya adalah hari lahir boleh gak memperingatinya dengan cara puasa? boleh dengan sedekah? boleh hatta ibn timiah membolehkannya faham? tanya kepada antum tolong perhatikan nabi ini sudah menjelaskan semua tentang agama lengkap tentang akidah tentang ibadah tentang akhlak sampai tentang sifat-sifat Allah semua nabi jelaskan lengkap semuanya nabi jelaskan semuanya tentang ars nabi jelaskan semua lengkap nabi jelaskan gak ada setempat yang terlukut sekarang ada orang dia mengadakan sesuatu sholat atau puasa atau perayaan atau zikir atau yang lainnya yang nabi gak contohkan dalam agama orang ini orang ini yang mengadakan seperti ini dia menganggap berarti agama bagaimana? loh jawab berarti agama belum sempurna itu yang pertama yang kedua dengan dia mengadakan sesuatu yang berdiri agama ini yang nabi gak contohkan berarti dia menuduh bagaimana? menuduh nabi apa? khianat gak menyampaikan agama ini paham gak? jadi orang yang mengadakan sesuatu yang berdiri agama ini apakah bentuknya zikir bentuknya sholat bentuknya puasa bentuknya perayaan atau yang lain yang nabi gak adakan sama sekali dia mengadakan berarti yang pertama dia menganggap bahwa agama islam belum belum sempurna bertentangan gak dengan ayat ayat mengatakan pada hari ini aku tak sempurnakan bagimu agamamu aku tak cukupkan ni'matku atasmu dan aku ridho islam jadi agama bagimu sempurna kemah islam surah al-ma'idah ayat 3 yang kedua berarti dia telah menurut nabi khianat nabi sudah terkenal sebelum jadi nabi disuluki dengan apa al-amin orang yang amanah amanah hata barang orang kafir nabi kembalikan meskipun dia musuh amanah nabi apalagi berkaitan dengan wahyu gak mungkin nabi gak jelaskan kepada umat ini makanya ada orang yang mengadakan cara-cara yang baru agama yang nabi gak contohkan berarti dia menuduh nabi apa makanya dikatakan oleh imam malik imam darul hijrah murid gurunya gurunya imam syafi'i imam malik ini imam darul hijrah di madinah gurunya imam syafi'i kata imam malik rahimahullah sebagaimana nukil oleh imam syafi'i dalam kitab yang layak tersam kata imam malik rahimahullah barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama dalam agama islam ini bid'ah bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama yang gak ada contohnya bid'ah dalam agama perhatikan dalam agama yang gak ada contoh diadakan dan dia mengatakan bahwa itu bid'ah itu baik maka dia telah menuduh nabi muhammad apa khiyanan sebab Allah berfirman pada hari ini aku tersempurnakan bagimu agamamu aku tersempurnakan nikmatku atasmu dan aku rida islam jadi agama bagimu apa yang tidak menjadi agama pada zaman nabi maka sekarang juga gak jadi agama apa yang gak jadi agama sekarang jadi agama di zaman nabi gak ada orang-orang datang ke kubur-kubur minta sesuatu ini yang baru dan ini perbuatan apa syirik di zaman nabi gak ada orang mengadakan perayaan perayaan maulid isra'mir gak ada zaman nabi gak ada zaman sahabat juga gak ada ini baru dalam agama zikir berjamaah nabi gak ada kan orang yang paling banyak berdikir di muka bumi siapa rasulullah yang kedua siapa para sahabat gak ada itu zikir berjamaah apalagi banyak lagi yang lain yang orang-orang adakan yang nabi gak contohkan makanya ingat agama ini sudah sempurna kita wajib untuk apa ittiba wajib untuk apa ittiba untuk mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati